Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukas Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukas Sobat, bila Anda mengalami tekanan darah tinggi Sebaiknya jangan meremehkan penyakit ini Karena ada banyak penyakit berbahaya yang mengintai Apabila tekanan darah tinggi ini tidak terkontrol dalam waktu yang lama Dan salah satu usaha untuk mengatasi masalah ini Selain dengan minum obat hipertensi setiap hari Adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi Nah, apa saja makanan yang dimaksud? Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, makanan tinggi kadar kalium Kalium bermanfaat untuk membuang atau menurunkan kadar natrium dalam darah Dimana kadar natrium yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya tekanan darah Contoh makanan tinggi kalium antara lain yaitu Semangka, timun, pisang, kurma, tomat, alpukat, kentang, kacang merah, ubi, bayam, ikan salmon, ikan tengiri, dan ikan tuna Namun bagi Anda yang menderita gagal ginjal Sebaiknya menghindari makanan tinggi kalium ini Karena bisa menyebabkan Anda mengalami hiperkalemi atau kelebihan kalium yang bisa mendatangkan kematian Yang kedua, makanan yang meningkatkan oksidanitrat dalam tubuh Oksidanitrat bermanfaat untuk membantu melebarkan dan melemaskan pembuluh darah Hal ini akan berdampak pada penurunan tekanan darah tinggi Ada pun yang termasuk dalam makanan untuk meningkatkan oksidanitrat Antara lain yaitu Bawang putih, semangka, sayur bit, kacang pistasio, ikan tuna, dan ikan cakalang Nah sobat, itu tadi dua jenis makanan yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi secara alami Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh